Stryker gacor PSBS Biak gabung PSIS Semarang Performa Aleksandro Ferreira dos Santos atau Aleksandro Bak sebuah mutiara bagi PSBS Biak, kans jadi rebutan tim di Liga 1. Di lansir tribunwow.com, lagi-lagi, Aleksandro unjuk performa gemilangnya untuk bawa PSBS Biak menang meyakinkan atas Persiraja Banda Aceh dengan skor 4-0, Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Berkat kemenangan meyakinkan tersebut, PSBS Biak berhak lolos ke gelaran Liga 1 2024 per 2025. Terkhusus untuk Aleksandro, 2 gol tambahannya ke gawang Persiraja Banda Aceh membuatnya kini sukses menyarankan 17 gol dan 2 asis dari 17 pertandingan. Atau jika dirasiokan, perpertandingan pemain yang sempat nganggur hampir 7 bulan lamanya itu mampu lesatkan 1 gol perpertandingan untuk PSBS Biak. Di sisi lain, 2 gol tambahan Aleksandro juga membuatnya kini bercokol di daftar top skor sementara Liga 2 2023 per 2024. Bahkan bisa dikatakan, namanya menjadi kandidat terkuat angkat penghargaan top skor Liga 2 musim ini. Cemerlangnya performa Aleksandro disinyalir bakal menarik atensi besar dari tim-tim di Liga 1 untuk bisa mendatangkannya. Terlebih, tim-tim dengan catatan evaluasi lini depan dengan performa buruk di sepanjang musim ini, termasuk PSIS Semarang. PSIS Semarang membutuhkan sosok Goalgetter Anyar menggantikan peran yang ditinggalkan oleh bomber asal Portugal, Carlos Fortes. Dikutip dari Transfermark, harga pasaran terkini Aleksandro berada di angka 3,04 rupiah miliar. Harga itu naik drastis pertanggal 14 Desember 2023 setelah sebelumnya berada di angka 1,74 rupiah miliar.